Nama Budendi beberapa hari in, masih menjadi daya tarik obrolan masyarakat Indonesia. Di Twitter, Facebook, hingga Instagram semua ramai-ramai menyebut nama Budendi. Bahkan Budendi sempat bertengger di peringkat 13 trending topic. Selain di media sosial, nama Budendi juga disebut dalam obrolan di salah-salah aktivitas masyarakat. Seperti di tempat kerja dan lain sebagainya. Lalu, siapa sebenarnya Budendi itu sendiri? Budendi merupakan seorang ibu rumah tangga asal Tulung Agung, Jawa Timur. Tapi, Budendi bukanlah sembarang ibu rumah tangga biasa. Ia juga merupakan seorang pebisnis yang sukses. Lewat aksinya selama kurang lebih 4 menit dalam sebuah video, masyarakat Indonesia tertarik untuk memperbincangkannya. Budendi adalah perempuan yang terluka hatinya. Ya, itulah definisi yang benar untuk menggambarkan Budendi. Budendi merasa dihianati oleh sahabatnya sendiri. Ia menganggap sahabatnya itu telah merebut suaminya yang bernama Pak Dendi. Kekesalan Budendi kemudian ia lampiaskan dalam sebuah aksi menghujani pelakor itu dengan sejumlah uang. Tak tanggung-tanggung uang yang dihujankan tersebut adalah lembaran seratusan ribu rupiah. Jumlahnya bisa ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Lembaran seratus ribu itu mungkin adalah daya tarik tersendiri dari Budendi. Warganet mungkin diselimuti tanda tanya besar di kepalanya. Mengapa ada perempuan sebaik Budendi? Bagaimana tidak baik? Ratusan uang seratus ribu ia gelontorkan cuma-cuma kepada perempuan yang justru telah menyakiti. Hatinya, Budendi menyebut uang yang ia berikan itu bisa memenuhi kebutuhan sahabatnya. Ya sahabatnya, atau sebut saja sang pelakor, perebut laki orang, panggilan akrab dari warganet. Budendi dengan nada khas daerahnya, kurang lebih artinya ini uang, ini uang. Butuh kamu sama suamiku hanya uang saja. Itu makan, bisa itu buat beli rumah. Ini uang, nih. Lalu bagaimana nasib perempuan yang dilabrak Budendi? Perempuan yang disebut bernama Nila itu hanya duduk diam seribu bahasa. Yang ia mampu hanyalah membersihkan lembaran uang yang dilemparkan Budendi ke badannya. Sayang sekali, padahal bisa jadi uang tersebut mampu ia gunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya karena Nila adalah seorang janda beranak dua. Bisa jadi aksi Nila menyianyikan kesempatan manis itu lantaran tak ingin menjual harga dirinya. Kepada Budendi, dalam beberapa potongan rekaman, Budendi menyebut uang itu ia maksudkan untuk membeli harga diri Nila. Mungkin, bila Nila menerima uang itu, akan muncul pemberitaan Nila adalah perempuan pertama yang menjual dirinya secara terang-terangan. Dan rekamannya tersebar luas, namun Nila memilih jalan yang lainnya. Terima kasih telah menonton!